Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman di sini satu? Semoga sehat semuanya ya Teman-teman, hari ini Bu Riri ingin bercerita tentang salah satu kisah sahabat Rasulullah Nah, sebelum mulai ceritanya, kita baca basmalah dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Kisah wanita tua Sang penyapu masjid Dahulu kala, ketika Rasulullah masih hidup Ia memiliki seorang sahabat Wanita tua yang berkulit hitam Lemah dan juga miskin Ia hanya hidup sebatang kara Tidak ada saudara yang menemani Meski kondisinya begitu lemah Namun ia berkeinginan kuat agar bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain Kira-kira apa ya yang ia lakukan? Iya, wanita tua itu senang sekali membersihkan masjid Betul, masjid tempat ibadahnya kaum muslimin Wanita tua itu selalu semangat menyapu halaman masjid Membuang kotorannya ke tempat sampah Oleh karena itu, Rasulullah begitu perhatian kepada wanita tua ini Meskipun raganya begitu lelah Namun, semangatnya begitu besar untuk selalu membersihkan masjid Sampai suatu ketika Wanita tua itu semakin lemah Ia berada di dalam kamarnya seorang diri Para sahabat mengetahui kondisi wanita tua itu Sehingga mereka mendatangi rumahnya Ketika itu langit sudah gelap Semua orang sudah tertidur pulas Namun, rupanya Allah telah memanggil wanita tua itu Para sahabat membantu mensholatkan dan menguburkan jenazahnya Ketiga keesokan harinya Rasulullah tidak melihat wanita tua itu di masjid Ia mencarinya ke sana, ke sini Namun, tidak juga ia temui Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya Dimanakah wanita tua itu Para sahabat menceritakan kejadian sebenarnya Ketika kemarin malam Para sahabat datang ke rumah Rasulullah Untuk mengabarkan kabar tentang wanita tua itu Namun, karena Rasulullah sedang istirahat Mereka tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasulullah Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat Untuk mengantarkannya ke makam wanita tua itu Setiba di sana Rasulullah sholat di depan makam wanita tua itu Lalu para sahabat mengikutinya dan takbir empat kali Rasulullah begitu menghormati Menyayangi wanita tua itu Wanita tua itu bernama Ummu Mahjan Nah, gimana teman-teman ceritanya? Seru kan? Teman-teman, semoga dari cerita ini Teman-teman bisa semakin semangat Termotivasi untuk membersihkan rumah Maupun lingkungan sekolah Ataupun lingkungan yang ada di sekitar teman-teman Nah, proyek sosial yang diberikan Pak Fadli juga Tetap dilakukan ya Tetap semangat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!